Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera untuk kita semua Alhamdulillah Salatu wassalamu ala asrofi alam biai wal mursalin Wa ala alihi wa sobi alam ayah nama bando Yang terhormat Bapak Ibu Dari Dapur Dongeng ya Pak ya Dapur Dongeng Selamat datang di sekolah kami Di SMP Negeri 17 Terima kasih Terima kasih atas kunjungannya Pak Ibu Terima kasih atas kunjungannya Pak Berempat 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 Terima kasih atas kunjungannya Terima kasih atas kunjungannya Ya beginilah sekolah kami Pak Mungkin baru pertama itu sudah kedua kali ini Pak Ini sudah keberapa kali Oh keberapa kali ya Programnya Smash Tapi nama perusahaannya Dapur Terima kasih Ya baik Bapak Terima kasih Pertama-tama mari sama-sama kita Ucapkan Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT Karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di ruangan ini pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat Amin Amin Adapun Maksud dan tujuan kita berkumpul di sini adalah Kita akan menggunakan sosialisasi dari Dapur Beneng ya Sekilas mengenai Sekilas mengenai Apa kemarin membuat ini Yang akan disosialisasikan Perindahan Perindahan ya Ya untuk mempersingkat waktu Saya juga Belum paham Yang akan disampaikan Oleh Rekan-rekan dari Dapur Dongeng Monggo Dipersilahkan Bapak Dengan Pak siapa Pak? Adi Dengan Pak Adi ya Monggo Pak Waktunya Sosialisasi Kelindan ya Mari sama-sama kita Membaca Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Untuk selanjutnya kepada Pak Adi dipersilahkan Terima kasih Pak Panasur Panasur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali kami bisa kesini lagi Untuk follow up Tentang proyek Lindan Untuk informasi kepada Bapak dan Ibu Kami sudah bertemu dengan Tim Peminer Ketemu sama Pak Usman Ketemu sama Bu Evelin Wakil Wakil tempat sekolah Kita punya Oh Di belakang Masa hari itu kerjanya Nah Jadi Agenda hari ini Kami akan Sudah mulai ke agenda koordinasi teknis Kami akan menceritakan kira-kira persiapannya seperti apa Seperti apa Tapi Kayanya itu merupakan Tim guru Tim gurunya mungkin belum dapat Tentang proyek Lindan Itu apa Nah Presentasi tentang proyek Lindan Itu sebenarnya sudah bisa didapat Kami sudah Kirimkan ke sekolah Tentang Dan Tentang Dari Tentang Penjelasan Mungkin Mbak dan Ibu akan bingung Sehingga saya Dan temen-temen mau jelasin sedikit dulu Ini adalah presentasi yang kamu waktu itu Sampaikan kepada Hanya saja Di Kali ini kami tidak akan presentasikan semua setelah menjelaskan tentang perikindanya agenda yang sebetulnya itu adalah menjelaskan tentang apa saja yang harus dipersiapkan hal-hal teknisnya itu persiapan, urayan tentang persiapan ini adalah tujuannya untuk sekarang adalah membuatkan gambaran kita akan mengadakannya kapan, kegiatannya seperti apa dan untuk mengadakan itu persiapannya dari mulai bulan Mei ini sampai ke Juli itu apa saja jadi pada saat ini paparannya itu adalah, paparannya sifatnya adalah sudah bukan kenalanan sih ya Pak, sudah mulai memberikan berbagai macam aspek pertimbangan nah nanti semua pertimbangan tadi itu bapak dan juga akan ambil keputusan bareng-bareng karena proyek lindang itu berkaitan sama P5 maka guru-guru yang nanti akan terlibat di dalam merancang modulnya ngasih ide tentang modulnya itu perlu diibatkan pada hari ini nanti berbagai macam hal yang perlu diputuskan dan pertimbangkan oleh sekolah itu bisa jadi diskusi yang tidak keluar ini jadi nanti bapak dan ibu bisa diskusi berdasarkan topik-topik yang kami memanfaatkan jadi tinggal di diskusikan internal nanti beberapa minggu kemudian kita akan ketemu lagi kita lihat keputusannya apa saja karena agendanya kepada bapak dan ibu jadi ada dua bagian yang pertama adalah tentang proyek lindang itu apa yang kedua adalah tentang siapanya apa di bagiannya manapun bagian satu atau bagian dua kalau bapak dan ibu ingin bertanya langsung saja gak usah nunggu sampai presentasinya selesai langsung angkat tangan jadi ini saya mulai dengan presentasi tentang proyek lindangnya dulu ini adalah pertemuan kami pada 25 Maret lalu mudah-mudahan sudah tidak perlu perkenalan lagi dapur dongnya adalah konsultan organisasi yang bapak dan ibu mungkin kenal kami yang membawa program SMASH ke sekolah kami adalah konsultan pendidikan bidaya program kami itu fokusnya adalah membuat pelatihan-pelatihan pengembangan ketampilan hidup buat murid ini baik dari jenjang SD sampai ke mahasiswa keindahan adalah salah satu proyeknya dan keindahan ini adalah salah satu proyek yang sangat berhasil ini adalah timelinenya kami sudah mengerjakan proyek ketampilan hidup sudah tahun 2017 dimulai dengan SMASH bapak dan ibu di sekolah sudah menjadi penyelesaian untuk SMASH pada tahun 2012 ini tahun 2022 nah proyek lindang itu sebagai gambaran itu adalah dari mas hasil dari kumpulan master-master guru-guru di sekolah oh ternyata murid butuh ketampilan hidup ABCDE sehingga kami memegang proyek lindang jadi proyek lindang ini adalah proyek adalah proyek keterampilan hidup yang dikaitkan dengan kesadaran lingkungan hidup dan kita mengajak murid lewat sekolah untuk mengambil tindakan untuk mengambil ikut berpartisipasi dalam climate action sehingga hingga lakunya bisa secara aktif berdampak terhadap menyelamatkan lingkungan hidup dengan benefit-benefit tambahan karena belakangnya adalah selama 2 tahun belakangan kita lihat berita tentang timbulan sampah di Indonesia yang sudah sangat lewat kapasitasnya sebenarnya TPA-TPA itu sepuluh TPA di sepuluh provinsi TPA itu sudah over capacity bahkan pemerintah provinsi jawabnya kata misalnya itu sudah sangat agresif bilang TPA dihapus aja deh sekarang pokoknya pemolahan sampah harus terjadi sebelum sampah itu ke TPA tapi belum semua provinsi melakukan itu idenya adalah Yogyakarta itu sudah mempelopori kesadaran dan tindakan bahwa kayanya warga itu bisa punya tindakan yang aktif untuk menghentikan lingkungan dan punya solusi pekat sampah jadi pelindung ini adalah adalah program proyek pembelajaran buat murid tentang lingkungan hidup ada dua areanya mengompos mengolah sampah organik dan kemudian nanti buat kebun kota kita kadang-kadang inginnya kebun sekolah kami serap dari istilah urban farming karena kita ada anak-anak kita sekolahnya di daerah turban di daerah perkotaan jadi namanya kami sadur sedikit instead of kebun kota tapi jadi kebun sekolah program pembelajaran keterampilan hidup untuk mengolah sampah dan bercocok tanam dari kebun kota itu kita akan semarkan sebagai project based learning jadi bapak dan ibu bisa menggunakan proyek ini sebagai kegiatan pembelajarannya kurikulum mereka baik pembelajaran di intrakurikuler di mata pelajaran maupun di BIMA kita sudah siapkan modul-modulnya sehingga bapak dan ibu nanti tinggal menggunakan sedikit menyesuaikan buat di kelas tapi sudah tidak lagi membuat modul dari awal terima kasih terima kasih